Hai nah ini sebelum pompa sebelum dipasang plow sweet bunyi cetak-cetek saat dibuka kran air dikecilin seperti itu nih bunyi cetak-cetek begini ini yang mengakibatkan ke otomatik yang sering rusak karena ke saat cetak-cetek tersebut ada bercakan api ini dengan dibuka segini airnya dikecilin biasanya dikecilin sebegini seperti ini itu standar untuk cuci piring tapi hasil dipompanya otomatiknya terlalu cetak-cetek dikecilin segini nanti saya pasangin plow sweet dengan standar air segini seharusnya plow sweet tidak membuat pompa tersebut cetak-cetek Oke kita berlanjut dulu ke pemasangan plow sweetnya Hai Oke plow sweet sudah terpasang kabel berhubung kabel aslinya bawaan dari plow sweet itu rata-rata pendek maka kita dikasih tambahan ini sudah disambung seperti biasa disambungnya lalu disambung ke jumper ke dia punya otomatik presuit asli dari pompa nya ya tetap di jumper jangan di diseri ya tetap di jumper Oke ini namanya plow sweet yang sudah terpasang pendukung dari pemasangan plow sweet ini adalah besok drat luar satu in besok drat dalam tiga perempat plok sok sama stop kran stop kran lama ini ternyata tadi begitu sudah saya pasang disini sudah kuras ada rembesan air makanya saya ganti dengan yang baru lalu berikutnya karena ini di area terbuka jadi bahan plow sweet dari bahan plastik ini harus kita amankan supaya tidak tersengat oleh sinar matahari dan kena hujan jadi sebetulnya sebetulnya tidak apa-apa ini kena hujan kena matahari apa-apa cuman ke dibandingkan dengan dikasih pelindung pelindung itu akan lebih awet bahan plastiknya ini makanya saya bantu dengan membuatkan pelindung semacam ini ini berdari botol bekas yang bentuk bekas pewangi saya nanti hasilnya nanti akan seperti ini sebagai pelindung aja supaya plow sweet yang materialnya terbuat dari plastik itu awet gitu ya diketimbang begini Oke nanti kita tinggal ngetes ke distribusinya setengah pasang plow sweet kita tes dikecilin layaknya orang mau nyuci piring kecilin cuci piring itu biasanya kan enggak deras-deras nah dengan seperti ini air kita kecilin pompa continue hidupnya tidak ada bunyi cetak-cetek sebelum tadi sebelum dikasih plow sweet ketika dikecilin airnya sesuai kebutuhan pemakaian sesuai kebutuhan otomatik pompa tersebut cetak-cetek dan mengakibatkan sering cepat rusak dan punya press sweetnya dengan dibantu plow sweet tidak akan lagi timbul ada bunyi cetak-cetek Oke setelah kita kecilin kita tutup tes kita tutup biar dia makan menekan dulu disana ini suara pompanya kemungkinan dia masih nah tadi mungkin lagi ngisi ke dalam tabung sana sekarang tetap langsung berhenti total tidak air air tidak ada yang mempergunakan langsung berhenti total air dipergunakan secukupnya dengan dikecilin standar cuci piring pompa sudah tidak cetak-cetek dengan bantuan plow sweet oke plow sweet sudah aman dan dari sengatan sinar matahari dan hujan sudah dikasih pengaman Oke terima kasih ya guys jangan lupa like comment dan subscribe taban loncengnya loncengnya like gratis bye 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 bye